Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kang Kaskis Masih di channel Alokasia Corner Nah untuk video kali ini Saya tidak membahas tentang jenis Atau jenis Alokasia Tapi ini kerabatnya Alokasia yaitu Kolokasia Nah untuk kolokasia ini Pada segmen kali ini Saya akan membagikan tip Bagaimana cara perbanyakannya Jadi simak videonya Sampai akhir ya Ya langsung saja kita mulai ya Untuk kolokasia ini Sangat gampang sekali perawatannya ya Bahkan saya tidak Bisa dikatakan Tidak merawat sama sekali Untuk jenis kolokasia ini Ini saya Biarkan begitu saja ini ada Kolokasia Black Marble Kemudian ini ada Kolokasia Yang Wet lava ya Tapi yang masih Remaja baby ya Ini Belum keluar putihnya Ini induknya sudah Hilang Sudah terjual Tapi Masih ada sisa-sisa disini Dan Ini ada Kolokasia Black Coral Jadi perbanyakannya Untuk jenis kolokasia itu Gampang sekali ya Ini sebagai contoh Untuk kolokasia itu Mengeluarkan Ini yang namanya Sulur Sulur ya Sulur Sulur itu istilahnya Untuk kolokasia Cuma Bahasa Latinnya apa Saya kurang Begitu Paham Dan sulur ini Untuk satu tanaman Itu Menghasilkan Bervariasi sulur ya Ada yang Banyak sulurnya Bisa sampai Tujuh Empat Ini bisa Satu Dua Tiga Empat Berbeda dengan jenis Kolokasia Yang mengeluarkan bakal Calon umbi Atau bubnya itu Nanti terpisah sendiri Nah untuk Kolokasia Dia berbeda Ini Harus kita potong ya Untuk perbanyakannya Jadi Kita biarkan saja Sulur ini Menjalar Kemana pun Dia Maunya Nah ini Saya biarkan saja Nah ini Di ujung Pangkalnya Sulur ini Sudah tertanam Sendiri Nah Kalau Mau Kita pisah Tinggal Dipotong saja Tinggal Kita potong saja Disarankan Untuk teman-teman Memperbanyaknya Jangan buru-buru Bisa saja Nanti Ketika Sulur ini Tumbuh Jangan Buru-buru Langsung kita potong Jadi Biarkan dulu Ini yang Paling ujung Tumbuh Dan Dan Kalau sudah Seperti ini Kita tinggal Potong saja Ya Waduh Ini saya Tidak pakai Pisau Sudah ini pakai Gunting Buah Dahan Ya Ini Potong saja Di Tengah-tengah Ruas Ya Kita Langsung Kita Pisah Saja Tidak Usah khawatir Untuk jenis Kolokasia Ini Sangat mudah Perawatannya Jadi Kita Asal Cabut Saja Di sana Ini Bisa Biarkan Kita Tunggu Dan Kita Tempelkan Di media Seperti ini Atau Bisa Kita Potong Peruas Seperti ini Ini Kan ada Peruas Yang nanti Ada Calon Akar Dan Titik Tumbuh Tunasnya Jadi Kita Potong Di Posisi Tengah-tengah Seperti ini Kita Bisa Menanamnya Tersendiri Kalau Tidak Ada Lahan Kita Potong Potong Tapi Kalau Banyak Lahan Kita Biarkan Saja Tumbuh Dan Ini Setiap Ruas Ini Nanti Akan Tumbuh Bakal Calon Tunas Kita Potong Saja Dan Kita Nanti Tinggal Menanam Nah Untuk Kolokasia Ini Memang Sekali Panen Bisa Langsung Buah Ini Contohnya Satu Tanaman Bisa Buah Sekali Termasuk Ini Menjalar Sampai Sini Sampai Melewati Batas Dan Ini Anakannya Juga Anakan Dari Sini Menjalarnya Kemana Mana Ini Bisa Dilihat Untuk Jenis Kolokasia Ini Sangat Mudah Perawatannya Dan Tidak Perlu Perhatian Khusus Media Bisa Apa Saja Tahan Panas Dan Sebagian Memang Kena Sinar Matahari Langsung Kalau Terlalu Lembab Malah Banyak Ini Terkena Ini Contohnya Speedermid Jadi Ini Bisa Dipisah Juga Jadi Untuk Kolokasia Dari Usia Segini Sampai Memproduksi Sampai Jadi Indukan Itu Sangat Cepat Bisa Dari 6 Bulan Sudah Bisa Reproduksi Dia Jadi Untuk Jenis Kolokasia Ini Sangat Mudah Cara Perawatan Maupun Cara Budidayanya Jadi Untuk Yang Seperti Ini Bisa Langsung Ditanam Liar Juga Bisa Kalau Kalau Punya Lahan Atau Kita Taruh Di Pot Perpot Nantinya Akan Menghasilkan Banyak Sekali Calon Anakan Yang Siap Jual Ini Sulur Yang Di Ujung Seperti Ini Saya Kira Cukup Sekian Video Singkat Dari Saya Untuk Perbanyakan Polokasia Jadi Terima Kasih Yang Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Semoga Bermanfaat